Taukah kamu Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan edaran tentang program pemberian kuota internet bagi dosen dan mahasiswa? Program ini bertujuan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19. Yuk kita cari tahu apa saja kriteria untuk penerima bantuan program ini. Pertama, subsidi kuota diberikan kepada mahasiswa 50 GB per bulan. Kedua, subsidi kuota diberikan kepada dosen 50 GB per bulan. Subsidi kuota ini diberikan selama 4 bulan terhitung mulai September sampai dengan Desember 2020. Untuk mendapatkan program subsidi kuota gratis, perguruan tinggi harus melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, perguruan tinggi segera melakukan pemutahiran data kontak mahasiswa dan dosen sesuai dengan surat yang dirilis oleh Dirjen Dikti pada 21 Agustus 2020. Kedua, melengkapi dan melakukan validasi data pada seluruh dosen dan mahasiswa aktif, terutama pada nomor seluler yang digunakan saat ini. Ketiga, melakukan pengalihan bantuan serupa yang sudah dilakukan agar tidak terjadi duplikasi bantuan. Segera update data dan sukseskan program kuota internet gratis dari pemerintah. Terima kasih.